Selain menyebut Prabowo tak layak didukung sebelum capra, sejumlah caleg dan kadar PSI yang mundur juga mengkritik Ade Armando. Sebanyak enam kadar menyebut sepak terjang Ade Armando di sosial media dinilai PSI tidak bijak. Enam kadar PSI itu satu suara juga mengatakan unggahan Ade Armando merugikan mereka. Seperti diketahui saudara, menurutnya enam kader PSI setelah Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI membuka ruang mendukung Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di kontestasi Pilpres 2024. Unggahan Ade Armando juga dinilai saudara menyulitkan mereka sebagai caleg dan kader PSI untuk mencari suara dan dukungan. Bukannya menambah suara tetapi justru unggahan itu dinilai malah menambah musuh. Salah satu kader PSI yang mundur yakni Guntur Romli kini berundah ke PDIP dan menjadi caleg dari partai tersebut. Adalah karena pernyataan-pernyataan dan sikap senior kami di PSI, Bang Adi Armando, yang pernyataan-pernyataan dan sikap senior kami untuk mensosialisasikan dan Jepang Adi Armando. Ini adalah suara hati kami yang kami dengarkan sendiri dari masyarakat, para calon pemilik di daerah yang mempertanyakan sukat PSI. Jadi kami merasa rugi, di daerah pihak Rumput kami baru-baru untuk menggunakan ganjar Pernopo kepada masyarakat. Bukan hanya kami dari PSI juga kami bersama-sama dengan caleg-caleg partai lain yang mendukung ganjar Pernopo. Pada jalan-jalan kemudian kami akhirnya tidak bisa berjalan terus dengan caleg-caleg partai ini. Maka pada hari ini kami mengundukkan diri. Kami akan fokus pada prioritas utama, yaitu memenangkan ganjar Pernopo sebagai Presiden Perduk Kejirisan tahun 2024. Selanjutnya kami akan menyampaikan kepada DPF PSI, kami akan membaikkan dana yang dibuatkan oleh DPF kepada kami untuk menurutasi betas-betas proses pencarian. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!